Saya, Heijir Sulaiman, mengucapkan selamat menunaikan jubadah puasa Ramadan 1440 Menteriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudarlun rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Komisi Independen Aceh Besar yang berlangsung di gedung DPRK Jantos, Sabtu 11 Mei 2019 kembali terjadi kericuhan. Masa berusaha masuk ke dalam gedung dengan memanjat pagar hingga memecahkan kaca gedung. Peristiwa itu tidak berlangsung lama karena pihak keamanan membubarkan Masa dengan tembakan gas air mata. Sebelumnya Jumat 10 Mei 2019, Masa juga tersulut emosi dan membakar tenda beserta kursi yang berada di depan gedung DPRK setempat. Masa kecewa terhadap KIP Aceh Besar lantaran tidak merespon permintaan mereka terkait rekomendasi Panwasli Aceh Besar yang meminta dilakukan penghitungan ulang suara di 220 TPS di 15 kecamatan di Aceh Besar. Hingga berita ini diturunkan, Masa masih bertahan di jalan depan gedung DPRK Aceh Besar karena rapat pleno akan dilanjutkan hingga malam ini. Dari awal pleno tanggal 2, tanggal 2 Mei kemarin, kita sudah mencoba untuk melakukan proses pleno dari level presiden di BRI, DPD, DPRK, itu memang sudah agak sedikit molor. Artinya molor di sini, belum kita lakukan rapat pleno, kita dihujani oleh pertanyaan saksi terkait dengan masalah pembukaan kotak suara yang merisi suara-suara. Nah pada awal itu kita mencoba menyampaikan bahwa pleno ini tidak terkait dengan masalah pembukaan kotak suara. Jadi mohon dimaklumi dan dimengerti bahwa nantinya pada saat, karena rekomendasi panwasli yang sampaikan kepada kita berkait dengan masalah pembukaan kotak suara, akan kita tentukan kepusannya menjelang proses pleno DPRK. Nah makanya ini sampai dengan saat sekarang ini kita juga, Alhamdulillah, dengan ketentuan undang-undang di perpanjang waktu ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 5, selanjutnya tanggal 2 sampai tanggal 7, tanggal 7 sampai tanggal 11. Karena memang tidak menutup mata kita sampaikan bahwa ada rekap yang mungkin terkesannya sudah sistematis yang dilakukan oleh para pembukaan, tetapi pada dasarnya itu tidak bisa berbukti. Karena memang kita harus manungi bahwa kinerja PPK itu sudah sangat berat, mereka selesai adalah itu, sehingga kadang-kadang Dari Aceh Besar, Budi Patria, Serambion TV